Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Perusahaan teknologi raksaksa dunia Alphabet Inc. Rupanya tidak luput juga dari dampak pandemi virus corona. Tekanan juga dirasakan Alphabet sehingga memutuskan untuk membatasi rekrutmen karyawan baru pada tahun ini. Alphabet Inc. memutuskan untuk membatasi rekrutmen karyawan baru tahun ini. Keputusan tersebut merupakan langkah paling tegas dilakukan oleh induk usaha Google tersebut. Sejak COVID-19 menginfeksi seluruh belahan dunia. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Google Sundar Pichai kepada karyawannya lewat sebuah email. Pichai juga menekankan akan adanya pemangkasan biaya tahun ini. Seorang jurubicara Google mengkonfirmasi memo tersebut tetapi ia menambahkan pihaknya tetap akan melakukan rekrutmen karyawan dalam jumlah yang kecil di bidang-bidang strategis. Perakhir 2019, Alphabet tercatat telah mempekerjakan 118.899 karyawan secara penuh waktu. Keputusan pembatasan rekrutmen karyawan itu menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi yang dibicu COVID-19 juga telah mempengaruhi beberapa bisnis teknologi yang paling kuat sekalipun. Microsoft Corp, jadi perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, juga telah menghentikan beberapa perekrutan karyawan baru-baru ini. Bagi sumber, Ajax Ceng.